Bismillahirrahmanirrahim diskusi antara alu sunnah dengan alu ta'til baik itu alu ta'til umuman yaitu penafian secara umum, penafian sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah atau penafian secara khusus yaitu penafian sebagian dan tetapkan sebagian kata beliau disini kata syekh wabihi ulimah dengan diskusi antara alu sunnah sama alu ta'til bisa diketahui anna tarikol anna tarikol asya'irati wal maturidiyati fi asma'ilai wasifati bahwasannya muttede yang dipakai oleh asya'irah dan maturidiyah di dalam menetapkan nama dan sifat-sifatnya wa makhtajubihi lidhalik dan apa yang mereka pakai khuja bihi dengannya lidhalika untuk penetapan nama dan sifat Allah itu itu la tang ta'fi'u la tang ta'fi'u bi syubahul muttah gak bisa gak bisa la tang ta'fi'u gak bisa memecahkan gak bisa menolak gak bisa dipakai untuk membanta syubahul muttahjila subahatnya orang muttahjila dan jamia faham ya jadi torikoh model muttodenya orang asya'irah dan maturidiyah itu itu gak bisa dipakai untuk membanta subahatnya muttahjila dan jamia ingat muttahjila jamia punya pendapat apa kalau jamia dan muttahjila Allah gak punya nama mutlakon Allah gak punya sifat mutlak gulatnya jamia gak punya nama lasifat nah torikoh yang dipakai oleh siapa asaria ini gak bisa dipakai untuk membanta subahatnya muttahjila dan jamia faham gak jamia akan membanta ke maturidiyah dengan bantan yang kecil pakai akal juga makanya gak bisa orang asaria maturidiyah ucuk-ucuk membanta ke muttahjila dan jamia lalu terbungkam enggak gak bisa mereka pasti akan jawab makanya dikatakan saya torikohnya model modelnya orang asya'irah dan hujahnya dalilnya orang asya'irah itu gak bisa dipakai untuk membanta subahatnya makanya gak akan bisa terbanta bihi dengannya subahatnya orang muttahjila dan orang-orang jahmiah gak bisa alasannya wadhalika min wajah ini kok bisa dikategorikan gak bisa membanta kok gak bisa dikategorikan membungkam subahatnya muttahjila itu bisa dari dua sisi pertama ahaduhuma atau ahadihima annahu tarikun muqtadaun jalan yang ditempuh oleh as'ariyah itu jalan bid'ah lam yakun alaihin nabiyu nabi gak pernah nabi gak pernah ada diatasnya walasalaful umma wa'immatua walasalafnya umma dan a'immatua gak pernah ada diatasnya tarikoh as'ariyah kalau begitu wal bid'ah tulatutfabil bid'ah bid'ah gak bisa dibanta dengan bid'ah paham maksudnya tarikoh muttahjila juga bid'ah as'airah juga bid'ah bid'ah gak bisa dibanta dengan bid'ah wa'innama tutfau bisun sunnah bid'ah itu bisa dipatakan dibanta dengan sunnah paham ya makanya as'ariyah gak bisa banta muttahjila wong tarikohnya as'aro bid'ah bagaimana bisa banta tarikohnya siapa muttahjila podo bid'ahnya ya bilang ustaw podo bid'ah gak usah saling banta gitu kan kita dilarang saling berlawanan kalau sama apa sama teman lah kita berteman lah kita bukan lawan sama-sama bid'ahnya kok gitu kan sama-sama gak ada tunturan dari nabi dan para sahabatnya sudah kita damai aja damai aja lebih enak damai gitu kan jadi kalau pada bid'ah aku damai aja saling-saling banta lah kayak tadi kau tengkaran itu kan tadi kau pertengkaran itu kan udah lah kita berteman aja nanti kalau ada uang bagi-bagi gitu kan apaan yang kedua ini yang kedua ini annal mutazila tawal jahmiyata mutazila dan jahmiyata yumkinuhum memungkinkan pada mereka ayakhtaju lima nafauhu mereka akan bisa menghujai terhadap apa yang mereka nafikan bisa menghujai kepada asairah dan maturidiyah jahmiyata kan punya kok ida menafikan kan nah ya kan menafikan jadi gini loh disini gini hei jahmiyata hei mutazila kamu itu harus menetapkan tujuh sifat dong kayak saya dong gitu kan kita kan sepakat ini yang lain kita sepakat kita nafikan kan kita kan kurang sepakat dalam tujuh sifat kamu harus menetapkan tujuh sifat dong kayak saya ini loh pakai akal lah mereka pakai menghujai jahmiyata menghujai mutazila mutazila kan belas gak menetapkan sifat ini yang akan dihujai oleh jahmiyata mutazila jahmiyata gampang dia akan membantah kepada as'ariya terhadap apa yang mereka nafikan semua itu mereka nafikan itu dia akan membantah kepada as'ariya dengan bantan apa dengan akal yang mereka sama-sama mereka tetapkan lihat ini lihat ini anal mutazila tawal jahmiyata bawasanya mutazila dan jahmiyya yum kinuhum memungkinkan bagi mereka mereka akan menghujai lima nafau terhadap apa yang mereka nafikan menghujai kepada siapa alal as'ariroh mereka nafikan ini dipakai oleh mutazila sama jahmiyata untuk membantah as'ariroh itu sendiri jadi dalil yang dia pakai bantah alus juna ditransfer sama dia lalu dipukulkan nih dalil kamu tak antemkan kamu sendiri jadi jahmiyata jadi jahmiyata duduk manis gak butuh mikirkan dalil hanya ngambil dalil dari apa dalilnya as'ariroh dipantemkan ke dirinya sendiri ini bantah orang tak ambil tak pukulkan kamu sendiri dari siapa lihat ini nah lihat mereka mengatakan kalian-kalian he as'ariroh katanya membolehkan diri kalian nafya ma'nafaitum menafikan apa yang kalian pengen nafikan minas sifat dari sifat-sifat bima za'amtumu dengan kalian menyangka dalil yang kamu pakai itu dalilan aklian dalil akal ya kan mereka nama Allah begini-begini dalil akli gini-gini mereka tepatnya sampai-sampai wa'awaltum dalilah husam'i sampai-sampai kalian mentakwilkan dalil sam'i yang menetapkan sifat itu terus falimadha terus kenapa tuharimuna alaina kalian mengharamkan kepada kita nafya ma'nafaitna menafikan apa yang ingin kami nafikan bima narau dalilan aklian yang saya anggap dalil akli jadi gini kamu kan menafikan selain tujuh sifat apa alasan kamu dalil akal bahkan dalil sam'i pun kamu tak wilka ya kan nah mutajilah bilang dan itu antum bisa banta alusun dengan itu alusun itu banta kan oh saya punya dalil akli untuk menafikan sifat-sifat Allah dari mutajilah oh begitu ya terus enak aja ente ente boleh kan kami gak boleh gitu kan ente boleh kami gak boleh ya enak sekali lah kenapa kalian harumkan kepada kami untuk menafikan apa yang saya nafikan yang mana saya anggap itu sebagai dalil akli juga dan juga saya mentakwilkan dalil sam'i juga tak takwilkan dengan pakai akal saya oh doa akalilah gitu kan kamu apa namanya menafikan yo pakai dalil akli saya juga menafikan pakai dalil akli cuma kamu masih ada pengecualian tujuh kalau saya gak ada pakai dalil akli juga perbedaannya kan mungkin asal lebih cerita daripada kamu kamu masih menetapkan kalau saya kan gak menetapkan ini dalil lebih cerita daripada kamu lihat ini kami juga punya akal kami juga punya akal makan nasinya ya gitu kan itu punya akal aku juga punya akal kalau akal-akal kita kamu anggap benar kamu anggap salah kenapa kok salah sehingga saya menafikan semua sifat-sifat Allah kan itu kamu anggap salah lu kok bisa akal kamu itu benar kamu podo akali kok bisa akal-akal kami kamu salahkan terus akal kamu itu kamu benar karena kamu podo akal akali yang sama-sama akalnya yang gak bisa kalau gitu jadi antum bisa bantah kepada orang suka nadir-nadir itu antum nadir itu pakai apa sih pakai akalmu lu pakai akalmu kok langsung minta benar lu gimana saya juga punya akal kalau gak ada SK itu berarti sama-sama si akal kalau sama si akal kamu gak usah maksa kami belum mesti benar kok bisa kamu bilang benar kami salah dari mana wahyu dari mana wahyu dari mana dari jin apa gak bisa begitu wahyu belum ada wahyu kok udah bilang kami yang benar kamu yang salah ini mana sih enak kan gitu kan itu patung itu kalau akal kami itu benar terus bagaimana kalau kita kok salah padahal padahal inti gak punya khuja di dalam mengingkari kami sekedar kecuali hanya sekedar tak aku menghukumi orang lu dalil dari wahyu kok sama-sama akal kok bisa inti katakan benar kami salah ini koedah bagus ini kita transfer aja kepada orang suka nadir-nadir itu loh main transfer aja gitu kan main apa jenis copy paste aja gitu loh copy paste aja kan loh iyalah kalau sama-sama akal gak ada wahyu itu belum mesti benar aku juga belum mesti benar gitu kan berarti belum belum ngerti benar yojo gak ya gak ya aku hanya sekedar menghukumi main hukum aja kok gitu loh kalau ini kita nyantai kami dihukumi hisbi terserah hukuman kamu hisbi itu juga masih akal orang sekedar 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 di hisbi teko langit wah itu baru kita takut dari langit kamu dari akalmu aja kok pusing gitu loh itu antem kalau udah aku pulang harus punya prinsip kayak gini jangan takut sama orang mana sih gitu loh makan bukan dari mereka kalau gak makan juga kalau gak kerja juga gak makan aja kok pusing-pusing gitu loh paham itu berani gitu loh ya ku ya lihat kata saya wahadih khujatun dami khutun ini khujatun kuat ini wa ilzamin sahihun minal jahminyati wal mu'tazilati lil asyairati wal mati dan ini adalah ilzam yang benar apa ilzam itu suatu apa keharusan yang diberikan oleh mu'tazila dan jahminya kepada as'ari dan maturidiyah ini hujanya hujanya mantep ini kuat dan ilzam dari mu'tazila dan jahminya kepada as'ari dan maturidiyah walamadfa'alidhalik dan tidak akan bisa menolaknya as'ari walamahisa'anu dan tidak ada jalan untuk mengelak illa birruju kecuali harus kembali limadhabis salaf kepada maturidhalaf kalau as'ari ingin bantah jahminya harus balik ke maturidhalaf yang mana alladzina yattoriduna hatal bab yang mana maturidhal itu paten dalam bab ini apa paten menetapkan yang menetapkan menafikan yang menafikan menafikan menetapkan kayak as'ari ya ini menafikan terus menetapkan menafikan yang Allah tetapkan terus mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan ini kan gak paten ini muzak-zak ini kayak gini kalau pengen menafikan kayak kayak mutazila itu lurus udah menafikan aja kalau pengen menetapkan kayak alusunah lah wis pilih kamu ya as'ari gak ada jalan kecuali ya boh kalau pengen bantah mutazila harus pakai madhabu salaf menetapkan mulus lurus gak ada penafikan menafikan apa yang Allah tetapkan menetapkan apa yang Allah tetapkan lurus itu baru bisa bantah mutazila kalau ini kan gak menafikan apa yang Allah tetapkan dan menetapkan apa yang Allah ini kan gak lurus ini orangnya muzak-zak ini kan makanya gak paten kalau mudah-mudah muzak-zak ini masih mendingan as'ari eh masih mendingan apa mutazila kalau salah kalau idalah kan lurus aja kan enggak pokoknya menafikan semuanya total karena ini menyerupai makhluk gitu kan ya kan kalau mutazila kan masyarakat gak menafikan semua sifat kecuali tujuh tujuh katanya gak menyerupai makhluk padahal tujuh itu ya ada penyerupakan ke makhluk waduh berarti kan kalau idanya kan muzak-zak ini kan namanya gak sejati kayak gini as'aira ini gak sejati beda dengan mutazila kalau idanya sejati ini namanya lin dilinu nah itu nah gimana itu al-usuna yusbitun alillahi ta'ala menetapkan kepada Allah dari nama dan sifat ma'asbatuli nafsi sebagaimana yang Allah takutu dirinya fi kitab dalam kitab nyau al-alisan rasuli isbatan penetapan la tamthila fihi walat takhifa watangzian la ta'tila fihi walat tahrifa dan itu makhluk itu al-usuna wis jadi menetapkan nama-nama Allah apa yang Allah tetapkan mulus terus gak ada takhif gak ada tamthil gak ada tangzi gak ada terusnya wa malam yash'alillahu lahu nuran barang siapa yang Allah tidak akan berikan cahaya fa malahu min nur gak bakal ada cahaya ya gak bakal ada cahaya maka cahaya ini yang Allah berikan kepada kita ya harus kita terima dan cahaya yang Allah berikan kepada kita itu pasti melewati jalur Quran dan sunnatu rasulah dan pakai madhabu salaf ingat-ingat itu jalur cahaya yang Allah berikan cahaya yang ada dari Allah ini tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang madhabu salaf Quran wa sunnat dan ala madhabu salaf kalau tidak gak mungkin ada cahaya paham ala madhabu min nur nah jelas insyaAllah paham udah sampai sini aja dulu anak khawatir nanti gak mudeng ini udah jadi dulu mudeng-mudeng dulu pelan-pelan subhanakallah mi hamdik syadwal ilah antah astagfirullah terima kasih selamat menikmati Terima kasih.